Jadi gini Mbah, saya ingin sekali istri saya nurut sama saya. Karena saya itu ingin nikah lagi Mbah. Papa ngapain sih senyum-senyum sendiri? Halo, sayang. Telepon malam itu, ya itu berlanjut menjadi suatu hubungan. Papa telepon siapa barusan? Dia orangnya paling pintar bicara. Ya, di hati papa itu cuma ada satu orang. Mama doang. Millenials, mungkin kalian sudah tidak asing dengan kata setia atau kesetiaan. Terutama jika kalian pernah memiliki pengalaman tersendiri terkait kesetiaan itu. Mungkin kamu memiliki seorang sahabat yang sudah menjalin hubungan persahabatan yang cukup lama. Kamu dan sahabatmu memiliki keterikatan kesetiaan yang kalian sendiri juga sulit untuk menggambarkannya. Tetapi mungkin kamu juga memiliki hubungan persahabatan yang tidak panjang umurnya. Hal ini disebabkan karena suatu hal yang mengganggu kesetiaan kalian. Bagaimana jadinya jika gangguan kesetiaan ini terjadi dalam hubungan suami istri? Berikut kisahnya. Jadi gini Mbah, saya ingin sekali istri saya nurut sama saya. Karena saya itu ingin nikah lagi Mbah. Kira-kira bisa gak ya? Oh bisa. Kamu datang pada waktu yang tepat. Itu memang sudah saya prediksi. Saya kasih kamu jimat. Nih. Berikan nanti di tempat tidur istrimuh di bawah bantan. Agar cepat istrimuh nurut sama kamu. Saya taruh jimat itu di bawah bantan supaya nurut. Ma. Pa. Papa ngapain sih senyum-senyum sendiri? Mah. Kalau dipikir-pikir. Seru juga ya. Kalau kita pergi liburan. Kita berdua pergi ke pantai gitu. Jadi dari tadi Papa mikirin itu? Iya. Halo. Sayang. Iya nih Abang. Kapan kita ketemu? Abang udah kangen. Ada satu panggilan telepon. Nyasar ke handphone saya di tahun 2006. Telepon malam itu, ya itu berlanjut. Menjadi suatu hubungan. Iya. Rani juga kangen deh sama kamu. Iya. Kapan kita bisa ketemu ya? Lusa ya? Serius. Oke kita ketemu Lusa ya? Yaudah. Dadah kayang. Jadi waktu itu, saya tertarik sama dia itu. Ya karena satu bunga kampus. Cantik. Yaudah lah. Gue pengen nikah lagi sekali lagi. Papa telepon siapa barusan? Mama, kenapa Mama belum tidur? Papa telepon siapa barusan? Dia orangnya paling pintar bicara. Itu orang salah sambung. Orang salah sambung doang. Ma, ingat ya. Di hati Papa itu cuma ada satu orang. Mama doang. Pada saat itu memang saya benar-benar marah. Bagaimana istri mendengar bahwa suami ngomong sayang sama orang lain. Terus, tadi kenapa teleponnya bisik-bisik gak? Masrah banget. Aduh, udah-udah-udah, Ma. Intinya itu cuma orang salah sambung kok. Tapi di situ, dia sangat pintar untuk meredahkan amarah saya. Sehingga saya bisa meredah kembali. Kalau dipikir-pikir, lucu juga ya pertemuan kita? Iya, iya sih. Dari salah sambung, jadi hatinya kan yang nyambung. Lan, denger ya. Aku mau serius sama kamu dan aku mau nikahin kamu. Kamu serius? Iya, kamu mau kan? Mau. Ya, namanya laki-laki. Biasalah, 1001 cara pakai serangan ini gak masuk, serangan ini memang gak masuk, ya akhirnya masuk juga. Dia tertarik sama saya. Udahlah. Gue pengen nikah lagi, sekali lagi. Pak, rotonya dimakan. Itu udah jadi loh, Pak. Iya, Ma. Pak. Pak. Dari tadi Mama ngomong, Papa cuek aja. Malah asik main handphone terus. Jangan-jangan kamu singgul ya. sharing dengan waktu karena dia kurang perhatiannya kurang kepada saya. Saya merasakan dia mulai sibuk dengan dunia sendiri. Saya merasa kehilangan dia. Siapa sih, Pak Wanita? Siapa sih, Pak? Hei, dengerin ya. Terus, kalau aku selingkuh, urusannya sama kamu apa? Aku chat perempuan itu. Dan aku mau menikahi dia. Kita itu udah gak ada kecocokan. Dan aku mau cerai. Kamu bilang gak apa-apa? Dia minta cerai. Saya tahu. Dia punya pacar. Dia minta izin. Malah ke saya, dia mau kawin. Sebenarnya hati saya sakit. Tapi saya berusaha untuk tegar di depan dia. Karena sebelumnya itu, dia tingkah lakunya sudah luar biasa. Jadi, semenjak saya berselingkuh dengan wanita itu, ya perkataan cerai sama istri saya itu, ya udah sering ya, sampai berapa kali saya ngomong sama dia. Ya, ma, kita bercerai aja lah. Gue pengen kawin lagi. Apa masalah kamu? Kamu mau cerai? Iya. Biar kamu puas? Biar kamu gak ada yang gangguin? Dan kamu senang? Sekarang, aku bunuh aja aku, Pak. Bunuh! Pada waktu itu, sampai saya putus asa, saya berusaha untuk membunuh diri saya sendiri, saya mau melihat, apakah dia ada rasa kasih sakit pada hadap saya? Bunuh aku, Pak. Bunuh! Sudah. Semua tetangga pada nanya, Pak. Malu. Ibu, sudah tenang, Bu. Kebetulan ada juga tetangga-tetangga pada datang, memudahkan kami, agar tidak ada terjadi percocokan. Aku akan pergi dari rumah ini, dan kita pokoknya cerai. Ah, sudah, Bu. Ibu. Buhana sudah tenang, ya? Ibu. Tentu. Saya sudah tahu harus berubah apa lagi, Bu. Suami saya minta cerai. Ibu. Ibu dengar sendiri, kan? Dia selingkuh, Bu. Saya langsung berubah apa lagi, Bu. Sabar ya, Bu Hana. Firman Tuhan mengatakan, apa yang sudah dipersatukan, tidak bisa dipisahkan. Kecuali kematian. Tugas ibu sekarang sebagai istri, mendoakan suami, biar Tuhan yang menjama hati suami ibu. Saya mencari waktu yang tepat adalah setengah malam, berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, karena tidak ada tempat saya untuk bersantar lagi, hanya kepada Tuhan. Janji Tuhan kepada saya, yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu yang saya pegang terus. Jadi, saya waktu itu pergi dari rumah sekitar seminggu lah. Jadi, ada satu momen saya harus ke Lampung, tempat orang tua. Di sana itu, kan seperti orang gila ya. Hidup di antara dua hati itu sungguh tidak enak. Ketika kita berbohong kepada istri, ketika kita ada sesuatu di luar, itu tidak enak hidup seperti itu. Tersiksa. Ya, pastilah main hati itu bisa gila. Kalau kita punya wanita lain di luar itu pasti gila. Cinta itu tidak boleh dibagi. Bahaya. Di titik yang sudah tidak ada jalan, di titik seorang pria harus memutuskan. mau dibawa ke mana rumah tangga ini? Apakah semakin mau dihancurkan? Sangat jelas sekali di telinga saya. Nak, bertobatlah waktu kamu tidak lama lagi. Tuhan, ini aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Orang yang berdosa itu. Orang yang hancur itu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu lagi harus ngapain. Bantu aku. Tuhan cuma bilang, walaupun dosamu seperti Kim Mirji, aku tetap mengampuni engkau. Berbaliklah kepadaku. Saat itu, saya cuma bilang, Tuhan, saya mau Tuhan kasih saya jalan. Karena sudah di titik, maju salah, mundur salah. Tapi aku percaya, engkau sanggup pulihkan rumah tangga ku yang sudah hancur berantakan. Hei. Iya, Pak. Kayaknya kamu sedang kaca, saya lihat. Jadi, di situ ada bapak-bapak bilang begini, kenapa kamu nak pusing, saya bilang. Saya itu punya istri. Tapi, saya ingin menikahi pacar saya juga. Saya bingung, Pak. Secantik apapun pacarmu itu, itu tidak akan bertahan lama. Istrimu dan anak-anakmu sangat membutuhkanmu. Jadi, sebaiknya, kamu pulang ke rumah. Tapi saya bersyukur saat itu, saya mengambil keputusan yang benar. Saya putuskan, untuk pulang Jakarta. Nggak berhubungan lagi. Ya, diputusin begitu saja. Pulang dari Lampung, sampai Jakarta, saya minta maaf. Mama, Papa sadar, Papa salah. Saya telah menyakiti engkau. Mama mau kan, maafin Papa? Dia berusaha untuk, meminta maaf, tapi, kalau bagi saya, itu cuma di mulut. Ya, harapan Mama, Papa benar-benar berubah ya. Jadi lebih sayang keluarga, terutama sama anak-anak. Istri saya cuma bilang, iya, saya maafin kamu. Walaupun saya tahu, itu pun karena anak-anak, butuh proses untuk seorang wanita memaafkan. Tapi saya mau ambil proses itu. Sampailah di satu momen, ketika di 2011 itu, saya ikut pria sejati. Nah, di pria sejati itu ada satu sesi yang, pernikahan yang dilahirkan kembali. Momen itu adalah, antara suami meminta maaf kepada istri, tapi yang membuat saya, paling kena adalah waktu firman dibagikan. Kalau kita saling memaafkan, kita saling mengampuni, itu adalah rasa suka cita dan nama sejahtera dalam hati kita. Ampuni saya, Tuhan, yang sudah sangat membenci dia. Ternyata dia adalah kadu yang Tuhan berikan kepada saya. Saya menerima dia, Tuhan. Saya menerima dia. Di situlah dia memaafkan saya. Begitu luar biasanya Tuhan memulihkan rumah tangga saya. Saya bisa berfungsi sebagai imam dalam rumah tangga. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, betapa benar-benar janji Tuhan bahwa dia adalah kadu yang terindah buat saya. Ketika pria pulih, rumah tangga pasti pulih. Kenapa? Karena anda adalah imam. Setelah saya bertobak, ujian itu bukannya makin banyak. Kita sudah pakai kacamata kuda. Jangan jadi pria sontoloyo. Jadilah pria yang bisa dibanggakan dalam keluarga. Cinta dan kesetiaan harus selalu ada dalam hubungan suami-istri. Tidak ada alasan apapun yang terjadi tidak boleh ada perceraian. Cinta akan terus teruji. Cinta yang kuat adalah cinta yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberikan cinta kepada setiap pasangan suami-istri dan juga kesetiaan. Kesetiaan harus terus ada di mana keduanya memegang janji, keduanya berkomitmen, dan keduanya harus saling menjaga. Harus saling menolong, harus saling merangkul, dan tidak boleh ada kehancuran. Hal itu juga berlaku bagi kalian yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan pasangan kalian. Atau mungkin ada dari kalian yang sedang mempersiapkan kejenjang pernikahan. Mungkin ada dari kalian yang saat ini sedang mengalami keraguan. Apakah pasangan ini benar dari Tuhan? Tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Selama kalian mengandalkan Tuhan dalam hubungan kalian dan minta terus tuntunan Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti akan menuntun dan memberikan yang terbaik untuk hubungan kalian. Selama kalian melakukan bagian kalian dalam menjalani hubungan yang sehat, yang berkenan di hadapan Tuhan, percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan rancangan yang terbaik. Apapun itu hasilnya di akhir. Dan jika saat ini kalian mungkin sedang mengalami sebuah permasalahan dan itu juga mungkin merupakan sesuatu yang wajar di dalam sebuah hubungan, kalian harus meminta hikmat Tuhan untuk menyelesaikannya secara dewasa agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Ada harapan bila saat ini saudara sebagai orang tua atau sudah berkeluarga dan saudara sedang ada di dalam kegoncangan. Saudara sedang ada di dalam masalah berat. Mungkin di hujung perceraian, saudara mungkin sudah mulai tidak bisa lagi untuk bertahan di dalam rumah tanggamu. Kita harus ingat bahwa ketika kita masuk kepada pernikahan, ada janji yang kudus. Di mana kita berjanji kepada Tuhan. Kita berjanji di hadapan keluarga kita. Kita berjanji di hadapan hamba Tuhan. Bahwa kita akan hidup bersama di dalam segala situasi. Dalam suka, dalam duka, dalam keadaan yang baik maupun yang buruk. Kita tidak akan pernah berpisah. Itu adalah janji setia. Tetaplah memiliki atau pegang janji setia itu. Tuhan mampu untuk memulihkan. Jangan cepat ambil satu keputusan, apalagi keputusan yang salah. Jangan tinggalkan suamimu, bila mungkin saat ini dia sedang tergoda. Atau mungkin dia sedang jatuh. Ingat bahwa istri adalah penolong. Dan jangan tinggalkan istrimu, bila istrimu yang mungkin saat ini tergoda atau jatuh. Ingat bahwa engkau adalah imam atau kepala. Dan engkau harus menyelamatkan istrimu. Dan biar rumah tanggamu boleh utuh. Andalkan Tuhan, Yesus mampu memulihkan hubunganmu sebagai keluarga. Saudara juga bisa menjadi bagian dari pelayanan kami. Baik tanyaan solusi maupun kemanusiaan. Caranya dengan berikut ini. Yang pertama, bisa scan QR Code yang ada di layar kaca saudara. Atau bisa juga dengan menghubungi nomor berikut ini. Dan yang terakhir, saudara bisa kunjungi di website kami di www.jawaban.com.donasi Karena kami percaya, berapapun yang saudara berikan akan sangat berdampak besar bagi mereka yang membutuhkannya. Nama saya Frans. Waktu umur 30 tahun, saya nggak ngerti mau bagaimana menjalankan hidup. Saya juga mendengar daripada teman saya punya bapak. Itu dia ngomong, ya kalau umur 30 tahun harusnya sudah settle, sudah bisa berumah tangga, seperti itu. Hal tersebut yang membuat saya itu berpikir keras untuk mengejar ketinggalan saya. Setelah umur 30 itu, saya merasakan ya kayak sudah deadlock gitu, kayak sudah terlambat. Berusaha saya mau mengejarnya itu, tapi ya tidak berhasil. Karena impian yang terlalu tinggi itu membuat saya dengan ijasa yang sangat rendah itu kan saya tidak bisa benar-benar mendakinya. Sedangkan cita-cita saya sangat tinggi, jadi perusahaan gitu. Akibat dari cita-cita itu mengakibatkan saya itu akhirnya drop. Di perjalanan itu, sekitar mungkin tiga bulanan ya saya sakit. Rasa penyesalan itu membuat pikiran saya menjadi kosong, nggak keharuan saya nggak tahu gitu. Jadi, arahnya ke mana, mau ngapain aja nggak ada semangat hidup. Ada bisikan yang membuat saya mau bunuh diri. Ya karena dulu pernah sekolah minggu, jadi dibilangin, jadi setiap orang yang bunuh diri itu nggak akan masuk ke surga. Nah, dari situ saya ada remnya, jadi saya nggak berani mengakuin hal bunuh diri. Mau ngapain aja nggak ada semangat hidup. Saya sempat ke psikiater mungkin sekitar dua kali. Di dalam itu tuh saya nggak punya kekuatan untuk keluar daripada masalah itu nggak bisa. Waktu itu, satu hari saya nonton solusi dari pengedar narkoba, waktu itu jadi pulih. Berisi lagi, jadi pedagang baksong. Tapi diberkati sama Tuhan. Nah, saya juga pengen seperti itu. Saya hubungin yang sahabat 24 dari WhatsApp. Dan pihak mereka langsung cepat tanggapnya untuk pembalas WhatsApp saya. Tuhan pasti buka jalan dan Tuhan pasti turut campur tangan. Asal hidup kita benar di depan Tuhan. Kita lurus, nggak belok ke kanan, ke kiri. Pasti Tuhan kasih jalan. Habis saya ceritakan masalah saya, saya langsung didoakan. Menghubungi sahabat 24, saya merasakan ada teman curhat. Jadi lebih ke arah apa sih mereka, teman gitu. Terima kasih untuk sahabat 24 yang menjadi jawaban dan menjadi teman curhat saya. Saya melihat masa depan itu tetap ada dalam Tuhan. Saya nggak mau menyerah, saya nggak mau bilang nggak berhasil, nggak. Saya buang semuanya itu. Saya lihat ke depan, intinya saya bekerja dan berdoa. Saya serahin semuanya kepada Tuhan. Tuhan buka campur tangan di atas semuanya itu. Millenials, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Selama kita mau mencoba dan tidak menyerah, pasti selalu ada harapan baru. Jangan biarkan rasa malu dari kegagalan itu menghentikan kita dari meraih apa yang kita inginkan. Tetaplah bangkit ketika engkau mengalami kegagalan. Kegagalan yang kita hadapi. Bagaikan anak tangga, anak tangga yang akan terus kita lewati ketika kita terus mau berjuang. Yakin bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Jika saudara saat ini sedang terpuruk oleh akibat kegagalan-kegagalan yang saudara alami. Ada harapan Tuhan mampu mengangkat saudara. Saudara bisa menggapai masa depan bersama dengan Yesus. Yesus dia adalah kekuatan dan dia yang berkata bahwa ada masa depan, ada harapan. Teruslah melangkah karena Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Dan bagi saudara yang saat ini sedang bergumul dengan rasa kegagalan, kekecewaan. Karena sesuatu yang saudara inginkan belum tercapai. Saudara bisa menghubungi tim layanan doa kami. Karena tim layanan doa kami akan siap mendoakan saudara dan melayani saudara 24 jam non-stop. Pernikahan adalah menjalin hubungan sampai maut memisahkan. Pernikahan itu bukan hanya dijalani satu hari. Bukan hanya satu tahun. Bukan hanya lima atau sepuluh tahun atau dua puluh tahun. Tapi pernikahan itu sampai maut yang memisahkan. Kesetiaan harus tetap dijaga. Saling menerima satu dengan yang lain. Saling mendukung, mensupport. Dan saling menolong satu dengan yang lain. Jangan biarkan ada yang terhilang. Ketika suamimu mungkin dia salah jalan. Dia tergoda. Atau dia terikat. Istri harus berjuang untuk menolong. Ketika istri yang mungkin tergoda. Yang terpikat mungkin dengan laki-laki lain. Suami yang harus menolong. Sehingga keduanya akan tetap kepada satu keutuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak suka terhadap perceraian. Tuhan mengasihi keluargamu. Saya rindu untuk berdoa buat saudara saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu setiap anak-anakmu yang menyaksikan tayangan ini. Engkau yang menghantarkan mereka. Sehingga mereka boleh mendengarkan. Mereka boleh melihat tayangan ini. Tuhan engkau begitu mengasihi anak-anakmu ini. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi keluargamu. Tuhan mau keluargamu tetap utuh. Tidak ada alasan untuk engkau mau bercerai. Tuhan mau engkau tetap bersama. Apa yang dipersatukan Tuhan. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan peduli dengan apa yang engkau alami. Engkau berkata itu berat. Itu tidak mudah. Tapi Tuhan memberikan engkau kekuatan. Tetap jalani. Ingat bahwa pernikahan adalah janji setia. Antara engkau dengan pasanganmu dan dengan Tuhan terlibat di dalamnya. Tuhan mengasihi memulihkan keluargamu saat ini dalam nama Yesus. Engkau bisa membuang segala niatmu untuk mau bercerai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan pulihkan suami yang tidak sesuai firman Tuhan. Tuhan pulihkan istri yang tidak sesuai firman Tuhan. Terjadi kembali rekonsiliasi. Hubungan kembali menjadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Jika saudara tadi ketika berdoa bersama dengan saya. Saudara mengalami merasakan sesuatu. Dan saudara ingin didoakan lebih lagi. Saudara ingin mau mengenal Tuhan lebih lagi. Saudara dapat menghubungi tim layanan doa kami. 24 jam non-stop. Tim layanan doa kami akan siap untuk mendoakan saudara. Jangan ragu hubungi sekarang juga. Melalui format berikut ini. Shalom saya Agustina. Saya sudah bermitra di CBN dari tahun 2011. Saat itu saya nonton acara solusi. Tuhan menyuruh saya untuk yang menabur di mitra. Dan bergabung di mitra CBN. Jadi saya putuskan dan saya tanya ke suami. Dan suami setuju. Mengizinkan. Jadi kita sudah sepakat kita mau bergabung di mitra CBN saat itu. Karena saya lihat mitra CBN itu sungguh-sungguh menjangkau jiwa. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Ekonomi keluarga saat itu kita memang agak sulit ya. Secara logika kalau kata orang dunia mungkin belum bisa kalau kita untuk menabur membantu-bantu orang. Tapi kita nggak mau pusing. Kita tetap sepakat. Kita mau ikut Tuhan. Kita mau taat dan setia sama Tuhan aja. Kita percaya semua pasti ada jalannya. Tuhan pasti menolong kita. Ya namanya kita usaha pasti ada cobaan ya. Karena pernah kita waktu mulai usaha 2-3 bulan baru berjalan gitu kan. Kita pernah kemalingan kehilangan sebagian uang gitu lah. Modal kita gitu. Berarti ada maling. Maling ya. Ya. Berarti ada maling. Puji Tuhan selang berapa lama kemudian ya kurang lebih 1 bulan doang gitu. Udah Tuhan kembalikan lagi. Yang kehilangan itu. Tuhan langsung kembalikan nggak kurang sedikitpun. Bahkan Tuhan tambahkan. Apa yang Tuhan suruh itu mau kita lakukan. Jadi kita nggak mau sampai mundur di tengah-tengah jalan deh. Walaupun ada godaan ada halangan ya kadang membuat saya gimana. Tapi tetap saya tidak peduli. Saya mau terus maju terus berjalan dengan Mitra CBN. Saya Agustina. Saya Mitra CBN. Bagi saudara yang saat ini sedang membutuhkan artikel seputar rumah tangga. Ataupun fakta-fakta menarik lainnya. Saudara bisa langsung akses di jawaban.com. Karena disitu terdapat banyak sekali artikel dengan tema-tema yang menarik. Dan juga ada ayat penguat, doa, maupun firman Tuhan. Yang dapat menguatkan saudara untuk terus berjalan bersama Tuhan setiap hari. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Dan saya Michael Ponello. Dan saya Yeli Fania. Kami berdua mohon undur diri dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Dan ingatlah selalu apapun masalahmu di dalam Tuhan selalu ada solusi. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.